Halo guys, ketemu lagi di channel vlog Diri Journey, jadi hari ini hari Selatan, tanggal 3 April 2018 karena vlog Diri Journey menghadiri acara CSR dari UD Truck, yaitu pembuatan sim bagi pengendaraan truck seperti apa, keteruan acaranya nanti yuk kita ikuti sama-sama dulu, kepadanya guys, ini adalah hari apresiasi kepada UD Truck jadi acaranya kayaknya berlangsung selama 3 hari ya, dari tanggal 3 April, jam 5 sampai jam 5, kita nyuuk dan ini varian UD Truck, UD Truck, jadi truk UD Truck, jadi truk UD Truck guys Inbar, Mr. Valo, you are at the President and Director of UD Truck and Agency, to give some welcome notes UD Truck is designed to deliver the most comfortable driving experience, with very large cables It is also coupled with the driver safety, and the question is equipped with full air brake system and anti-lock brake system as an option Here are the white windscreen Here are the white windscreen With the front bearing kebutuhan di jalan udah dapet sim, udah bagus ya, terima kasih halo guys, ketemu lagi di vlog dari Jorni, jadi hari ini selasa ras, saya memenuhi undangan dari UD Trucks, yaitu sebuah program CSR yang berlokasi di Tanjung Priok berupa kegiatan pemberian kepada Soviet Trucks, tapi yang menarik dari liputan kali ini, saya ingin memaparkan pandangan dari Pak Minarto Martona yang merupakan Chief Operation Officer dari Astra International, UD Trucks, salah saya Operation, jadi, Pak Minarto tadi itu, pengemudi truk untuk kategori 3 dan kategori 5 di Indonesia itu jumlahnya sekitar 450 ribu terus kalau digabung dengan kategori 2 tetap kecil gitu itu sekitar hampir 2 juta nah, tapi kalau diakomulasikan dengan pengemudi kendaraan komersial di seluruh Indonesia, itu totalnya ada sekitar 5 juta dan uniknya 70% dari mereka itu adalah merupakan penduduk dari Pulau Jawa jadi, menurut Pak Minarto tadi itu pengemudi truk atau pengemudi kendaraan komersial di Indonesia itu masih sangat langka dan masih sangat jarang dan itulah salah satu kenapa kegiatan ini diadakan sebagai sebuah apresiasi kepada pengemudi truk yang menjadi mungkin selama ini dianggap tidak terlalu primer dalam lingkaran bisnis kendaraan komersial tapi sebenarnya mereka itu sangat primer karena populasi mereka itu tidak terlalu banyak dan pekerjaan ini semakin dibutuhkan oleh para pengusaha yang ada kaitannya dengan kendaraan komersial khususnya kendaraan truk kategori 3 dan kategori 5 jadi, perangbit itu informasi yang saya dapatkan kali ini semoga informasi ini berguna untuk Anda jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di kanal youtube Dairy Journey semoga liputan ini berguna untuk Anda sampai ketemu lagi di video Dairy Journey berikutnya daa guys